Logis aja deh ya, kalau misalkan emang berita itu benar, gue HIV, yaudah pasti si RD HIV juga lah, secara kan gak pernah, gak pernah pake helm naik motornya Aduh, ini terang-terangan banget sih dia, ngebongkar, oke, kita denger Jadi ya pasti HIV juga, nah kok Aduh, si RD siapa tuh, RD? Oke guys, kembali lagi di channel FKR Project Nah, kali ini kita bakal ngebahas ya si Dennis Darista, yang dimana dia berselingkuh dengan si Regi Nata atau Regi siapa Gue gak tau, yang pasti isinya, isi suaminya dari Ayu Dewi, ya bener kan, bener lah Oke, gue udah mencari informasi sedikit, disini ada yang muncul di HPP gue, kayaknya menarik kalau kita bahas Lalu kita cari tau, teman-teman, apakah bener? Oke, jadi ini gue nge-reaction aja ya, beritainnya apakah bener atau tidak, apa yang diberitain Tapi mari kita cari tau bareng-bareng, ya oke, langsung aja kita mulai dari sekarang Berarti buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik subscribe channel ini Karena channel ini selalu membutuhkan subscribe kalian, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya Oke, thank you buat kalian yang sudah klik tombol subscribe, langsung aja kita coba mulai ya Oke, teman-teman, nah ini dia ada salah satu video yang di-post dari Uji Susi Dan ini yang muncul di HPP gue, ada di total sekitar 157,3 ribu orang ya Oke, langsung aja kita dengerin apa sih misinya Denis Carista makin berani unggah foto dirinya bareng Regi Datau di Banjiri Hujatan Oke, oh ya kita bisa lihat ya, disini foto Dennis, emang Dennis kalau dilihat ya seksi juga gitu Oke, dia lumayan cantik dan ya siapa yang gak tergoda gitu Cuma ya kalau di sosial media, dia selalu nyinyir dengan omongan yang pedes ya Gue agak geli dengan omongan dia aja ya Oke, itu kita tonton, lanjut Denis Carista tampaknya semakin berani untuk menunjukkan secara jelas hubungan terlarangnya dengan Regi Datau suami Ayu Dewi Terbaru, Denis Carista mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan kemiripan dirinya dengan Regi Datau Oke, jadi foto ini, ini yang dilihatkan dari maksud dari video ini, ini adalah foto yang dimana diposting di Instagramnya Nanti kita coba cari tau di Instagramnya juga teman-teman Ya, dia mulai, yang dulu dimana video dia, waktu podcast, dia pernah selingkuh yang disebut inisialnya RD, RD, RD Makin lama, makin lama, eh dia malah ngesepil orangnya Apakah ini sebuah pansos? Oke, kita tonton tadi, coba komen menurut kalian ya Selama ini, Denis Carista hanya memberikan inisial RD kepada sosok yang dikencaninya kurang lebih 4 tahun Wow, 4 tahun? 4 tahun itu gak sebentar teman-teman Itu lama, lo udah ngelakuin berapa kali hubungan tuh Kan, Denis Carista tak berhenti mengungkap hal-hal apa saja yang dilakukannya bersama RD Selama menjalin hubungan terlarang Denis Carista pun tak segan untuk mengungkap sudah berapa kali dirinya dan RD melakukan hubungan layaknya suami istri Dalam unggahan terbarunya, Denis Carista mengaku apabila dirinya bingung dengan foto kolase yang menampilkan Regi Datau dan birinya Ia pun juga menanyakan siapa yang membuat Oke, ini dipost di Instagramnya ya Foto kolase Denis Carista dengan Regi Datau Denis mau nanya, ini siapa yang edit sih? Kata Denis, ikuti balidopsuaramerdeka.com dari akun Instagram Hmm, kalau dilihat dari foto ketiga ini emang ada kemiripan sih Ayu Dewi sama Denis Nggak beda jauh ya Ya mungkin selera cowoknya seperti itu ya Mirip-mirip wajah Denis Sontak saja postingan Denis Carista ini pun dibanjiri hujatan warganet Katanya semesta pun akan dilawan Katanya tobat, tapi dia bernafsu ingin semua sesuai apa yang dia mau Atas nama gak munafik, katanya dia mau bertindak sebagai Tuhan Mau memberikan penghukuman terhadap RD Karena dia ngerasa bukan Wow Memberikan penghukuman ya Padahal dia sendiri menjalani hubungan perselingkuhan Menurut gue sih Anda sih Anda salah juga ya Udah tau dia udah bersuami, istri gitu Tetap-tetap dijalani gitu Dan mau jadi selingkuhannya Ia salah sendiri gitu Kayak sinetron ya Film ini ya Eh, film lagi Ceritanya ya Kayak istri seringkuhan gitu Udah ke Indonesia ranjir Coba kita Pihak ketiga aja yang salah Itu bukan mewenang anda Hey Kenapa semua harus sesuai yang elu mau cuk? Comment at Yun Malingan si Cadill sendiri yang edit Karena gagal move on Sementara Pak RD lagi Hmm Ini ada konspirasi baru nih Nanti katanya yang ngedit dia sendiri Oke Dimesra sama Bu Ayu Tulis akun at Ali Ini orang ngerecokin rumah tangga orang aja Wey Itu suami orang Timpal akun at IRV Oh oke Bisa jadi si Dennis dendam Gue kayak punya insting Apakah si Dennis ini dendam Karena mungkin ada sesuatu permintaan Yang gak bisa dituruti oleh Dari suaminya Ayu Dewi Atau RD Ya Ya siapa tadi? Namanya Gak ada lagi Ya Regi ya Si Regi Jadi si Dennis kayak Ya menceritakan di podcast-podcast Dengan ber Inisial RD Yang kita tau kan Dennis tentu saja dia pintar Kalau dia kalau ngomong Bahkan dihujat dia pintar Menanganinya Ya mungkin itu suatu peringatan Tapi akhir-akhir ini Dia mulai mensepil Foto dari RD Redinata ya Mungkin karena dia udah Manas banget Ada sesuatu permintaan Yang gak bisa diturutin sama RD Kalau selingkuh sih Biasanya kayak gitu ya Pasti ada timbal balik loh ya Ya gak mungkin diuntung Di cowoknya aja sih Pasti ada ceweknya sih Siapa yang berpikiran sama Kayak gue guys Gue kayak berpikir kayak gini nih Saat ini undahan Dennis carista Tentang Regi Datau Suami Ayu Dewi tersebut Sudah dikomendat Dennis carista Oke udah habis Oke kita coba baca Komen-komen netizen ya Oke Tujuannya agar Ayu Dewi Bercerai dengan Regi Bener 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 Karena mungkin ada Regi di Nata ini Ada sesuatu hal dari Deniz yang gue bilang tadi ya Ada permintaan Deniz Yang gak bisa diturutin Biasanya kalau Sinetron tuh Kayak gitu guys Biasanya kalau Sinetron kayak gitu Ada sesuatu hal yang gak bisa diturutin Dia bakal membongkar Semuanya Tapi disini kan karena Si Dennis pinter Dia membongkarnya secara Ya pelan-pelan Nah disingkat dulu Namanya Iya saya pernah berhubungan Selama 4 tahun Dengan RD ya Iya kan Menarik kan Iya kan Ini kayak Kalau digabung sama Indonesia Mirip nih Oke Semoga Bu Ayu diberikan Keikhlasan Dalam menerima ujian Dan makin bahagia Dengan suami dan anaknya Oke ya Semoga Apa yang disamain Deniz Itu gak bener ya teman-teman Karena Iya Ayu Dewi sendiri kan udah punya anak ya Ya gimana caranya Anak itu tidak kena imbasnya Emang kalau udah perselingkuhan itu Hal yang berat sih Berat banget ya Kayak Kepercayaan itu Hancur teman-teman Tujuan ingin menghancurkan rumah tangga Bu Ayu Ingat karma Oke Oke video kedua ini tembus di 1,1M Kita tonton ya Oke jadi Setelah Deniz posting ini Nah Si Miss Ayu Dewi cuma Balik Tanggapannya Dari video ini Tanggapannya Ya si di Ayu Dewi itu Posting ini Kita lihat ya Akhirnya Deniz mengunggah Foto Regi Datau Instagram Regi Ayu Dewi Hanya Oke Reaksi Ayu Dewi Hanya mengunggah foto Kebersamanya Dengan Regi Atau Beberapa waktu lalu Di Instagram Dengan caption Yaitu Orang-orang yang beriman Dan hati mereka Menjadi Centrum Dengan mengingat Allah Ingatlah hanya Oke Mungkin si Ayu Dewi ini Tau ya Tapi gue gak tau Apakah bener Itu perselingkuhan 4 tahun Atau Cuma Beberapa lama Tapi yang di sekarang Menjadi Gak sampai 4 tahun Tapi yang di sekarang Menjadi Dibesar-besarkan oleh Deniz Menjadi 4 tahun Karena ada sesuatu Permintaan yang saya turutin Dan mungkin si Ayu Dewi itu Udah Tau gitu Udah tau Dan udah sadar Tapi dia nih Orangnya Pemaaf gitu Jadi ya Udah Selingkuh ya Sudah Wah gila Besar Bener sih hati dia ya Jarang-jarang Ada cewek Seperti itu Tapi kalau gue punya cewek seperti itu Gue bakal Sersyukur Dan Tapi gue gak akan Gak akan ngakui apa yang dilakukan Ya Karena Menceli sebuah hubungan itu Berat ya Bukan tentang diri kita sendiri Tapi tentang Kita dan orang yang kita Ada di sisi kita Ada di sisi kita juga ya Oke kita coba lihat ya Awalnya edukasi Ujung-ujungnya sakit hati Ups Kalah saing bos Oke Oke Iya 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 Mungkin Setelah si Deniz Mengungkapkan Dari podcast-podcast Ya Ternyata gak ada reaksi Dari mereka berdua Akhirnya bakal Berantem Apa Bakal bercerai Apa bakal Kayak gimana ternyata Biasa masih Netral-netral aja Sehingga Sampai sekarang Deniz Malah gak bongkar gitu Sepil fotonya Ini nih Video yang di atas nih Kalian bisa lihat nih ya Ini dia Oke Istri sah Tepetat pemenangnya Iya Semangat Bu Ayu Gak usah didengerin Yang penting Sikap suami ke Bu Ayu Oke mantap Sian Oke Kita coba Nah Gue coba cari-cari informasi Di Instagram ya Ternyata Bener guys Berita itu Yaitu disini kita bisa menemukan postingannya Nah Di postingan ini Udah dipost sekitar 3 hari yang lalu Dengan caption Deniz mau nanya Ini siapa yang editin sih Oke kita lihat ya Dari postingan ini Ini dipost oleh Lambe Dano Official 99 Oke Ini dari wajahnya Emang ada kemiripan ya Iya Iya Kemiripan sih Iya ada kemiripan sih Mungkin si Deniz senang gitu Dia tuh senang Tapi beralih-alih Kayak Pengen Ini siapa sih gitu Bertanya Karena dia suka gitu Ya menarik sih Mungkin dia suka Oke 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 Kita lihat nih Komen-komen netizen ya Di Instagram Deniz ya Apa saya hujatannya Oke Gue penasaran nih Yang pertama Di dari AANNX Tujuannya emang Mau ngerusak rumah tangga Orang kayaknya Lihat mereka baik-baik Jadi Tambah panas Iya bener Bener-bener Itu kita Satu pemikiran ya Satu pemikiran kita Non-kitchen Dinsum Oke Ini semoga Nggak jualan ya Oke Oke Pak Regi manusia Bukan malaikat Dia lebih mempertanggah rumah tangganya Daripada milih lo Anjay Ya ikhlas Ini Makanan berkedok Menjadi netizen Gue sukain Ini makanan beli dimana ya Di sumber Menjadi netizen ya Lo mending ke Psikolog deh Rada-rada kayaknya Kalau emang waras Ya nggak begini Oke Sebenernya ini bisa Berita ini Bisa menaikkan Penjualan dia ya Teman-teman Nah ini Ini ada posting ini Di posting Ini dari Ayu Dewi ya Kok ini Ayu Dewi ya Bukannya dia bermasalah Oke Ini captionnya apa ini Toko Bunga Bif Flure Dense Cabang Bali Sudah buka Open orderan Oke Oke Kita coba lihat Commentnya ya Ini kayak Nggak jual Tapi kok Yang posting Ayu Dewi Bukannya dia lagi bermasalah ya Oke Menarik Coba kita lihat ya Attitude sekali Bila mantannya Tidak Meninggalkan wife Yang esah Tapi Meninggalkan Kekasih gelap Oke Jiwa kacau Respect Miss Ayu Dewi Bikos Oke Oke Ini jadi kayak Komen Kalian bisa baca sendiri Ya intinya Kayaknya di video Gue baca Awalnya aja Kayak yaudah gitu Pendapat dia Respect Respect gitu lah Kok Si King Uya Astrid Hmm Ini kayaknya Deni Cagur Hmm Ini kayaknya kayak Biar toko bunganya Kan dia lagi pengen open gitu Biar tokonya Bunganya naik lagi Oke Social brandingnya sangat bagus ya teman-teman Dengan menyebutkan nama ini Ini bisa jadi kayak Pansos Ya Biar Dia namanya naik lagi Dulu Pansosnya dengan Uya-Uya Yang tau dimana Uya-Uya Dulu kan artis ya Iya Oke Kita lihat lah Ini sampai mana Dan kita coba lihat Di story-storynya Apakah masih ada Kayaknya masih ada sih Oke ini masih ada nih Ada sisi baik Gimana Ya Cara calonin diri Jadi capres atau wapres Oke Disini dia menanya Capres dan Kek presiden Oke Yang pasti gak Seperti lo sih Deni Kalau lo jadi Capres dan wapres Ya bakal Ada kontor presi Terus Gak tau nunisnya kayak gimana ya Anda sisi baiknya Kakak dibongkar Perselingkuhannya RD Kapok gak bakal Berani lagi selingkuh Lah Gue berani kasih garansi 6 bulan Dia gak selingkuh Karena dia udah jadi Bahan ketahuan Gantor Apa tuh Ini gue gak kurang paham guys Yang paham Coba komen 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 Oke Lo bilang Ini masih Pemulihan Lo Apa lo bakal pulih Dengan diri lo Yang kayak sekarang ini Sangat pulih dan lega Iya Oke kita liat Wow Ada yang berbeda ya Pakaian Oke kita tau Jangan salah fokus kalian Temen-temen Gue bukan nyatain Bukan ngajak-ngajak Penyakit Gue ngomong kenyataan Sesuai dengan logisnya aja lah Kalau misalkan Emang berita itu benar Yang gue dibilangin HIV Ya pasti udah pasti Siar dia kena Kalau misalkan Gue kita logis aja deh ya Kalau misalkan Emang berita itu benar Gue HIV Ya udah pasti Si RD HIV juga lah Secara kan Gak pernah Gak pernah Gak pernah pake helm Naik motornya Aduh Ini terang-terangan banget sih Dia Ngebongkar Oke Kita denger Jadi ya pasti HIV juga Nah Waduh Waduh Si IRD Siapa tuh IRD Kalau dia kan Kalau gitu kan Masih hubungan Mbak Bini Pas HIV juga Jadi intinya Kalau gue HIV Kita bertiga ya HIV Ya gak apa-apa Semangat berjuang HIV Kita bertiga login Gitu aja Ya kan ya gitu Ya gitu aja Kalau dilihat dari logat Dia ngomong Mata dia lihat Kayaknya ada sesuatu hal yang kayak di Sembunyiin Atau dia Sedang ada merasa Masalah yang Gak bisa dipengkapkan Oke Ya mungkin Faktor dari hujatan kalian Teman-teman Ini kayaknya Kena 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 mental Sarannya dimana Kenapa lo orang pada ngoceh Gue bawa-bawa orang Kan yang gue ngomong kenyataan Bagus malah Gue kasih tau dari sekarang Mari kita cek up bersama Tinggal pilih nih Mau rapnya di Prodia Atau dimana Aduh Ini 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 Endorse Jadi kita tidak boleh tergoda oleh Endorse ya Kita harus menabung Guys sabar ya Nanyain Youtube Oke ini Youtube ya Oke berarti dia pengen upload Aduh ini pakaian Dennis Menggoda Lelaki ya teman-teman Oke ini dia buka Aduh Enggak salah ya Enggak salah gitu Si Dennis Jadi selingguannya Pakai ini begitu Jadi ya guys Kayaknya Youtube ini Akan sulit tayang Untuk beberapa Oke ini Youtube Nggak mau lagi ah Nggak mau Nggak mau Nggak nih Nggak nih Nggak nih Asik nih Gue udah bilangin Sama raki orang-raki orang Semua yang WA gue Kalau mau WA gue Pesen bunga Kalau di luar itu Ada gini-gini aja Gue kontenin Udah gue ancam semuanya Nggak ada yang berani Kenapa Karena gue strong Sebenernya ya Gue tuh ya Dihujat sama lo orang apa aja Gue mah bersyukur aja Gue mau ngucapin Terima kasih sebesar-besarnya netizen Berkat hujatan kalian Dosa gue berkurang Mungkin kalau misalkan Nggak dihujat sama kalian Ya ampun Gue tuh kemarin Merasa berdosa Tapi setelah baca hujatan kalian Gue tuh merasa lega Bener juga apa yang kalian bilang Jadi kita berbagi dosa Terus dari itu Ya kalian sih nyadarin gue Emang bener Bener-bener Ini makannya Gue akan terus mengungkapkan Kebenaran Karena gue sebenernya Butuh masukan Dari dulu kan Gue nggak dapat masukan Yang tau cuman gue doang Sama dia Jadi gue nya Makasih ya Tapi Hari ini ya Hari ini tuh Gue lagi seneng banget Aduh gue bilang apa Di ujung-ujungnya Dia pasti sponsor Tokonya Ini liat Ini tekannya Udah kita nggak usah dengerin ya Tapi gue penasaran Sedikit-sedikit-sedikit Kalau dia Gue bahas tentang bunga Sedikit langsung gue geser Story-nya Nah Gue merasa Cita-cita gue agak kesampaian Akhirnya gue bisa buka cabang Kan Bener kan Apa gue kata Ujung-ujungnya promosi Dulu dengan Uya-Uya Sekarang dengan Ayu Dewi Oke menarik ya Jadi Terus nanti rencananya tuh ya Rencananya kan gue kan Suka nge-gym tuh Di somb Oke Ini dia fotonya ya Emang ada kemiripan sih Dan kita lihat Dengan Ayu Dewi Dan tangkapannya apa Nah ini dia guys Dia memposting foto Mana fotonya Oh ini ya Ini ya Dan diantara Tanda-tanda kebesarannya Dan dia menciptakan Pasangannya Oke Oke ini senteng biru ya Dengan komen love-nya Gue gak tau ini siapa Mas mudakor lah Mudakor lah Ini tangkapannya seperti ini ya Karena gue ada Ini postingan berapa hari yang lalu Dua hari yang lalu Kok tadi tiga hari Eh udah amat lah Oh ini postingannya Inilah yang kedua Ini kok satu minggu sih Gak tau ah Gelap ya Oke Jadi tangkapannya seperti itu ya Dari Ayu Dewi Dia no comment Karena emang berita-berita Tentang dia tuh gak ada Dia kayak gak Gak mensepil berita-beritanya kan Makanya si Dennis jadi Panas gitu Oke Gimana guys menurut kalian Oke Mungkin videonya cukup sampai sini aja Temen-temen Kalau ada yang salah kata Gue sorry Gue minta maaf Kalau emang Kalian suka dengan video ini Silahkan like, comment Dan thanks buat kalian Tonton video And see you again Sampai ketemu di next video And see you God bye guys Oke Sampai ketemu di next video ya Tulis pendapat kalian Bye bye Sub indo by broth3rmax